Kemasan suatu produk adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pemasaran dan distribusi produk. Lalu, apa sih pengertian kemasan produk, tujuan, manfaat, dan jenisnya? Di video kali ini, aku akan membahas selub-belub kemasan produk. Kemasan produk adalah wadah atau pembungkus yang berfungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir kerusakan pada produk yang dikemas. Selain itu, juga sebagai alat pemasaran dan branding. Fungsi yang pertama adalah sebagai proteksi keamanan. Kemasan ini dapat meminimalisir kerusakan dan resiko cacat yang bisa merugikan pembeli dan juga penjual. Fungsi yang kedua adalah sebagai promosional kemasan. Tak hanya melindungi produk, kemasan produk bisa sebagai alat promosi jika produk dikemas dengan baik. Selain itu, ada juga manfaat dan tujuan dari kemasan produk. Yang pertama, physical production. Membuat kemasan produk bisa melindungi produk yang dijual dari iklim, getaran, guncangan, tekanan, sampai faktor lain yang bisa merusak produk. Kedua, barrier protection. Hal ini bertujuan untuk melindungi produk dari hambatan oksigen, uap, air, debu, dan lain-lain. Ketiga, containment of agglomeration. Kemasan produk ini bertujuan dalam mengelompokkan jenis produk sehingga penanganan dan penyalurannya lebih efisien. Keempat, information transmission. Tujuan ini biasanya mencantumkan informasi penggunaan transportasi, daur ulang, ataupun cara membuang kemasan jika sudah tidak digunakan. Kelima, reducing theft. Kemasan produk juga bisa berguna untuk mencegah pencurian, misalnya dilihat dari rusaknya label pada kemasan. Keenam, convenience. Kemasan produk bisa menjadi salah satu fitur yang meningkatkan kenyamanan, distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, penggunaan, sampai pembukaan dan penutup produk. Ketujuh, marketing. Desain dan label yang menarik pada kemasan bisa meningkatkan daya tarik ke konsumen. Selain manfaat, ada juga jenis kemasan produk yang harus diperhatikan. Jenis pertama, berdasarkan struktur isi. Ada tiga jenis struktur isi kemasan produk. Pertama, kemasan primer. Adalah kemasan yang produknya diolah menjadi wadah langsung pakai, seperti makanan dan minuman, seperti kaleng atau botol. Kedua, kemasan sekunder. Kemasan ini menjadi wadah yang berfungsi sebagai perlindungan pada kelompok kemasan lain, contohnya kardus. Ketiga, kemasan tersier. Untuk melindungi produk saat proses pengiriman berlangsung. Jenis kedua, berdasarkan frekuensi pemakaian. Frekuensi pemakaian kemasan produk terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, disposable. Kemasan ini hanya digunakan sekali pakai saja, contohnya daun pisang. Yang kedua, multitrip. Kemasan ini bisa digunakan berkali-kali, contohnya galon air. Yang ketiga, semi-disposable. Kemasan ini bisa digunakan sekali ataupun berkali-kali, contohnya kaleng biskuit. Jenis ketiga, berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Kemasan produk memiliki dua jenis tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, kemasan siap pakai. Kemasan ini siap untuk diisi dan fisiknya sudah sempurna saat pertama kali produksi. Contohnya, botol dan kaleng. Yang kedua, kemasan siap rakit. Kemasan produk ini memerlukan perakitan ulang sebelum produk diisi, contohnya seperti plastik dan kertas. Ternyata, dalam menentukan kemasan produk punya banyak faktor yang harus diperhatikan selain produknya. Tidak hanya biaya untuk kemasan produk saja. Catat semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Gunakan software bisnis Accurate Online. Coba gratis selama 30 hari. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Subscribe juga channel ini agar kamu tidak ketinggalan update tentang berbisnis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!